Setelah mengalahkan Gid, terlihat Angelica yang berterima kasih pada Rick karena telah menang demi dirinya. Namun Rick pun menyatakan jika ia hanya menang untuk dirinya sendiri. Menara itu, Angelica tetap merasa senang bahkan ia menyatakan jika dirinya berjanji akan mencapai level Rick dalam waktu setahun. Di samping itu, Angelica malah melihat jika Snap terlihat begitu tenang meskipun ia telah kalah. Kemudian Snap menegaskan jika dirinya mungkin saja menginginkan Gid kalah dari dalam lubuk hati terdalamnya. Dikarenakan Gid adalah seseorang yang telah menghancurkan hidupnya sebagai sosok petarung tinju. Walaupun saat ini Snap mengalami kerugian yang besar, namun ia merasa jika ia tak begitu buruk baginya. Walau demikian, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Snap benar-benar menginginkan menikahi sosok wanita luar biasa seperti Angelica. Yang mana saat mendengar itu pun, Angelica terlihat tersipu malu. Sementara di sisi lain, terlihat Kelvin yang sedang berbicara pada si pemilik Jim, di mana saat ini Kelvin merasa dalam kondisi yang sangat prima. Si owner pun kemudian menyuruh agar Kelvin tak mengkhawatirkan hal lain dan segera memenangkan pertandingan. Dan semulai, Kelvin yang melihat sosok Broxton merasakan jika sosoknya sangatlah mengerikan, bahkan ia berdiri dengan tegak tanpa adanya celah sedikitpun. Hingga kemudian, pertarungan pun dimulai dengan Kelvin yang menyerang secara beruntun, tetapi dengan mudah, Broxton menangkisnya. Terlihat jika semua orang nampak terkejut, hingga hal itu membuat Kelvin menyajung Broxton dengan menyatakan jika ia adalah lawan terkuatnya sampai saat ini. Karena itu pun, Broxton menyatakan jika itu adalah kehormatan baginya untuk melawan sosok Kelvin. Di tengah perbincangan tersebut, secara tak terduga, Gate kembali muncul dan mengamuk akibat skill regerisan karenanya. Dan untuk itu, Kelvin nampak merasa kesal karena pertarungannya telah diganggu. Hingga hal itu pun membuatnya memukul Gate dengan sekali serang saja. Kelvin memiliki masalahnya sendiri. Singkat waktu, parti tinju orikalku menampak makan bersama, meskipun Rick tak ada di sana karena sedang jogging. Sementara itu, Rick saat ini sudah sampai ke tempat yang begitu jauh dari kota. Yang mana saat itu, sar kocak Rick malah berhalu saat melihat sebuah batu besar yang nampak mirip seperti milik rinet. Kemudian, secara tak terduga, ia melihat sosok Kelvin yang sedang berlatih dengan keras. Untuk itu, ia pun mulai mendekurnya. Tetapi, secara tak terduga, Kelvin yang masih merasa kesal karena pertandingannya telah diundur. Kemudian, dirinya pun malah mengajak Rick untuk berlakukan latih tanding. Saat beradu kekuatan, Rick malah mengatakan alasan Kelvin yang bisa Kelvin sedang mampet. Setelah itu, Kelvin menceritakan jika dirinya tumbuh di kawasan kumuh, yang mana pergelutan adalah hobinya. Hingga kemudian, ia pun mulai dipungut oleh si bos mata satu dan menjadi petarung di Herak Topia. Dan setelah beberapa waktu, ia pun mulai menjadi juara berturut-turut dengan memenangkan pertandingan dengan sekali pukul hanya dalam waktu satu menit saja. Walaupun sebenarnya Kelvin merasa bosan dengan itu, namun saat didinya melihat senyuman si bos yang begitu senang dengan kemenangan Kelvin, hal itu pun membuatnya merasa tak masalah dengan itu. Dan kemudian, Kelvin pun mulai merasa tak menjadi lebih kuat. Hingga suatu saat, ia mendengar percakapan antara si bos dan penyelenggara acara pertarungan, di mana si penyelenggara menyatakan jika pertandingan semakin membosankan karena sosok Kelvin selalu menang dengan sekali pukul saja. Maka dari itu, ia berpikir untuk membuka sebuah kimik agar pertandingan lebih terasa hidup. Namun si owner tak menyetujui hal tersebut, bahkan ia tak masalah apabila mereka mulai bangkrut. Hingga di pertandingan berikutnya, Kelvin juga membuat pertandingan lebih seru dengan cara beraktif. Karena itu, Kelvin mendegaskan jika dirinya tak bisa serius bertarung dalam pertarungan tersebut. Mendengar itu, Dick malah merasa jika di pertempuran selanjutnya saat melawan Rockstone, Kelvin mungkin tak bisa mengatakan singkat waktu. Pertandingan ulang akan segera dimulai, di mana saat ini seluruh arena pertarungan telah dilapisi oleh sebuah sihir pelindung, agar para penonton tak perlu khawatir seperti kejadian sebelumnya. Pertandingan pun segera dimulai, di mana Kelvin langsung melayangkan sebuah pukulan kuatnya pada sosok Rockstone. Hal itu kemudian nampak membuat Rick terkejut karena pukulan Kelvin mampu mentalkan tangan Rockstone. Sementara itu, Kelvin terus saja menyerang Rockstone, hingga kemudian si Org kuat tersebut melakukan serangan balik. Meski demikian, Rockstone menyatakan jika Kelvin masih tak berubah semenjak pertandingan sebelumnya, bahkan ia menyadari jika Kelvin sedang menahan diri. Namun karena kecerdasan Rockstone, ia bisa memahami jika saat ini Kelvin sedang memuaskan para penontonnya dengan cara praktik. Yang mana Kelvin pun menyatakan jika perkataan Rockstone memanglah benar. Tetapi jika saat ini ia bertarung dengan serius, maka para penonton akan mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Mendengarnya, secara garis besar si Org Genius nampak sudah memahami maksud Kelvin. Oleh karena itu, Rockstone menyatakan jika Kelvin yang bergerak untuk memuaskan penonton termasuk seseorang yang baik. Karena telah melakukan pertarungan sebagai seorang petarung profesional yang mementingkan kepuasan penonton. Karena itupun, Rockstone nampak berniat untuk memunculkan potensi Kelvin sebenarnya, dengan cara memanasinya dengan menegaskan jika ia hanya akan bertarung dengan menggunakan dua jaris saja tanpa berpindah tempat. Yang mana saat mendengar hal itu, Kelvin nampak tertantang dan kemudian langsung melakukan sebuah serangan. Di sini, Kelvin menyadari jika Rockstone berniat membuatnya kewalahan dan membuat pertandingan lebih seru lagi. Yang mana hal itu juga membuat Mizzet dan Alice nampak menyanjungnya. Walau demikian, Kelvin masih merasa ragu untuk meluarkan potensi sepenuhnya. Dan karena itupun, si Honor nampak meneriaki Kelvin dan menyatakan jika dirinya mengetahui isi hati Kelvin yang hanya berpura-pura serius saja. Karena itupun, si Honor mulai menyatakan jika ia memiliki mimpi untuk membesarkan seorang petinju terkuat di dunia. Dan mana ia hidup hanya untuk mimpi tersebut. Karena itu, si Honor menyuruh agar Kelvin melakukan semaunya saja. Mendengar itu, dengan penuh semangat Kelvin akan mengeluarkan seluruh potensinya dan kemudian langsung menyerang Rockstone dengan tinju yang kuat. Walau demikian, Rockstone bisa melakukan serangan balik dan membuat Kelvin terlimpah. Namun, saat melihat hal tersebut, para penonton mulai menyadari jika selama ini Kelvin hanya berpura-pura serius saja. Karena mereka baru melihat pertarungan yang sangat hebat seperti itu. Walau demikian, Kelvin tak lampak menggunakan sihir pengikat tingkat 5. Yang mana namun dengan mudah, Rockstone dapat menakisnya. Dan setelah itu, Kelvin nampak kembali berlari dan menggunakan sebuah sihir tingkat 7 yang bernama Jeratan Buta. Dan setelah itu, Kelvin terlihat akan menggunakan sihir pengikat tingkat 8. Yang mana saat menggunakan itu, terlihat semua orang sangat terkejut karena bisa-bisanya Kelvin mengeluarkan sihir tingkat 8 yang ternyata Kelvin nampak mengeluarkan sebuah meteor. Melihat itu, Dick malah merasa gawat. Karena dengan itu, senior Rockstone pasti akan melakukan pertarungan dengan lebih serius lagi. Hingga, setelah menyatakan jika Rockstone telah menerima keseriusan Kelvin, Ia pun akan membalasnya dengan keyakinan. Dengan mengacungkan jempol seperempat, di mana jempol seperempat merupakan sebuah kebiasaan para Org yang berguna sebagai salam sebelum melakukan pertarungan. Dan hal itu juga merupakan sebuah deklarasi jika mereka tak akan pernah menghindar ataupun meragis dan akan terus menyerah. Dengan kata lain, Rockstone akan mulai serius mulai dari sekarang. Melihat itu, Kelvin baru saja merasakan rasa takut untuk yang pertama kalinya. Bahkan hal itu juga membuat penciuman masa depannya tak berguna hingga membuatnya terlimpah. Setelah itu, Kelvin terus mengeluarkan segala jenis sihir yang ia kuasai, meskipun hal itu tak berpengaruh pada sosok Rockstone. Dan setelah itu pun, si Org Genius melakukan serangan balik hingga membuat Kelvin terlimpah. Walau energi sihirnya telah habis tak tersisa, Kelvin tetap berdiri dan kembali menyerang Rockstone hingga terjatuh. Karena itu, para penonton nampak menyemangati Kelvin, hingga hal itu membuat Kelvin akan menggunakan serangan terakhir dengan segenap jiwa raganya. Tetapi, meski demikian, Rockstone masih berdiri tegak tanpa terluka sedikitpun. Bahkan ia juga menyanjung Kelvin yang telah mengeluarkan segenap kekuatannya. Untuk itu pun, ia akan menjawab semangat Kelvin dengan mengakhiri pertarungan. Dan pada akhirnya, Rockstone pun menjadi pemenang di pertandingan. Terima kasih. Terima kasih.